Kebakaran terjadi di TPA Jati Barang, Semarang membuat panik para pemulung. Api yang terus membesar dan meluas membuat mereka menyelamatkan barang hasil memulung ke tempat yang lebih aman. Bahkan puluhan sapi juga berlarian saat dilakukan proses evakuasi. Sejumlah warga di TPA Jati Barang, Kota Semarang tampak berusaha menyelamatkan barang hasil memulung yang telah dikemas dalam karung-karung besar ke dalam sebuah bakteruk sampah. Lokasi tumpukan barang hasil memulung berada tidak jauh dari lokasi kebakaran, di area TPA Jati Barang. Oleh para pemulung tersebut, barang-barang miliknya langsung dikirim ke pengepul rongso. Mas, lihat sini mas. Buat barang-barang yang bisa diselamatkan mas. Ini kebakarannya besar apa? Besar ini mas, nggak bisa dipadamkan ini. Ini masih banyak mas, barang-barangnya mas. Mas, namanya siapa mas? Menurut pemulung di lingkungan TPA Jati Barang, kebakaran berasal dari bagian atas pebuangan sampah yang sudah tidak terpakai. Bapak, di pindah pak. Di evakuasi pak. Di evakuasi dulu. Dari kebakaran ini. Tadi informasi kebakaran dari mana pak? Apa mengetahui sendiri pak? Nggak, dari atas. Dari atas? Ya, TPA atas. Bahkan, sejumlah sapi yang masih berada di lokasi kebakaran dievakuasi oleh para pemilik. Dibantu oleh personil TNI Polri untuk memudahkan proses pemadaman. Kebakaran yang menimpa di TPA Jati Barang yang terjadi pada Senin Siang. Kian meluas hingga mencapai 5 hektare. Pemadaman masih terus dilakukan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran. Dibantu dengan Dinas Kebakaran dari berbagai kota yang ada di wilayah kota tetangga. Hendi Nugroho, Sumarang TV. Terima kasih.